Al-Fatihah 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 Dalam kitab ut-ta'am Di dalam Riyadus Salihin, dalam kitab adab Di dalam kitab ut-ta'am Apa kitab ut-ta'am? Dalam kitab Makan Jadi insyaAllah hadis ini Adalah berkaitan dengan makan Bismillahirrahmanirrahim Wa'an huzaipata Radiyallahu anhu qala Dari huzaipah Semoga Allah meridoinya Ola beliau meriwayatkan Kuna Kami Kami disini adalah Para sahabat Disini huzaipah Salah seorang sahabat Nabi SAW Iza hadarna Apabila kami menghadiri Ma'a Rasulillah Sallallahu alihi wasallam Menghadiri jamuan Bersama Rasulullah SAW Lam nadok Kami tidak berani Meletakkan Aidina Tangan-tangan kami Hatta yabda'a Sampai Rasulullah SAW Hatta yabda'a Rasulullah SAW Sampai Rasulullah SAW Memulai Faya do'a'a yadahu Beliau meletakkan tangannya Maksudnya memulai Makan Wa'inna Dan sesungguhnya kami Hadarna Pernah menghadiri Ma'ahu beserta Nabi Merotan satu Kesempatan To'aman Jamuan Pernah Suatu saat kami menghadiri jamuan Faja'at Jariyatun Maka tiba-tiba datang Jariyatun Seorang jariyah Ya Ka'annaha tudfa' Dimana jariyah itu datang Tudfa' Ka'annaha tudfa' Dia seperti ada yang Mendorongnya Ya seperti ada yang Yang mendorongnya Fazahabat Maka mulailah dia Lita do'a'yadaha Fitta'am Dia meletakkan tangannya Fitta'ami dalam Dalam hidangan itu Dalam makanan itu Jadi Dia tiba-tiba Apa namanya Muncul tiba-tiba Kemudian seperti ada yang Mendorong dan Langsung mau Mau mengambil makanan Fa'akhozah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maka Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mengambil Menahan Biadiha Ke tangan Jariyah tadi Ditahan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ditangkap gitu kan Akhada itu ditangkap Summaja'a A'rabiyun Kemudian Datang A'rabi Orang Arab Baduy Sama dia juga datang Dalam keadaan Seperti ada yang Mendorongnya Fa'akhozah Maka dia langsung Biadihi Mengambil biadihi Dengan tangannya Kemudian Kemudian juga Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sama menahan Tangan Tersebut Fa'akhozah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maka Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Masih dalam keadaan Memegang kedua tangan Orang tersebut Jariah Sama A'rabi Inna syaiton Sesungguhnya syaitan Yastahillu Halayahillu halal Istahalla yastahillu Mencari penghalalan Kayak Ghofaroyag Firu Istagfaroyastag Firu Mencari Pengampunan Sesungguhnya syaitan Mencari penghalalan Atta'ama Kepada hidangan Atta'am Pakai ma'rifah Berarti Makanan itu yang dimaksud Yang ada di hadapan Yang kemudian Dicoba oleh kedua Orang ini Untuk Diambilnya Allayudhkarosmallahi Mencari penghalalan Terhadap Makanan ini Dengan Tidak Allayudhkarosmullahi Dengan Tidak Disebutnya Nama Allah Terhadap Makanan Dengan Tidak Dibacakannya Bismillah Wa innahu Dan sesungguhnya Ja'a Bihadihil Jaryati Sesungguhnya setan Telah datang Bihadihil Jaryati Dengan Apa Bersama Jaryah Ini Liastahillabihil Untuk mencari Penghalalan Makanan Bihil Melalui Jaryah Tadi Fa'akhodtu Biadihil Maka aku Ambil Maka aku Tahan Tangannya Faja'a Bihadal A'robi Maka kemudian Setan juga Datang Beserta A'robi Yang ini Liastahillabihi Untuk mencari Penghalalan Makanan Bihi Dengan A'robi Fa'akhodtu Biadihi Maka aku Tahan Tangan Daripada A'robi Walladhi Napsi Biadihi Dan demi Jiwaku Yang berada Di tangannya Kata Nabi S.A.W. Ini kalimat Sumpah Demi Allah Inna Yadahu Sesungguhnya Tangan Setan Fi Yadi Berada Di Genggamanku Ma'ayadaihima Bersama Kedua Tangan Jariah Dan A'robi Suma Zakar Rasmallahi Ta'ala Kemudian Nabi S.A.W. Baca Bismillah Wa'akala Dan Makan Rawahu Muslimun Riwayat Imam Muslim Bisa Kegambar Tidak Seri tadi Sini ya InsyaAllah Karena memang Sudah Bukan pertama kali ya Mendengar hadis ini Mungkin sudah Beberapa kali Ya Hadis ini tadi katakan Dimuat oleh Imam An-Nawawi Di dalam Hadis kita Di dalam Kitabu To'am Berkaitan dengan Dengan makanan Sebuah hadis Yang Dirangkaikan Di dalam Bab Tasmiyah Bab Membaca Bis Bismillah Nah kemudian Hadis ini Di syarahi Ya dijelaskan Kalau Ayat Al-Quran Kan istilahnya Tafsir Ya Kalau hadis itu Syarah Ya dua-duanya penjelasan Cuman Tafsir itu istilah untuk Menjelaskan Apa Penjelasan para ulama Terhadap Ayat-ayat Al-Quran Kalau hadis Kalau Syarah Ini adalah Penjelasan para ulama Tentang Terhadap Hadis Nah dari hadis ini Oleh Para Pencara Atau dalam hal ini Pencara Pencara Adalah Apa namanya Salusaymin Radhimahullah Salusaymin Hadis ini Terdapat Di dalam hadis ini Terdapat beberapa Pelajaran Yang pertama Hadis ini menunjukkan Terhadap beberapa Faidah Yang pertama Minha Ihtiram Ihtiram Sahabati Lirasulillahi Sallallahu Alayhi Wasallam Wa adabuhum Ma'ah Yaitu Ihtiramnya Para sahabat Memuliakannya Para sahabat Terhadap Rasulullah Sallallahu Dan adab Merekat Beserta Rasulullah Sallallahu Alayhi Kalimat ini Faidah ini Diambil Dari Pernyataan Hudhaifah Radhimah Yaitu Kunna Iza Hadarnama Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Lam Nadok Aidina Hatta Yabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Faya Doa Yadah Jadi kami Tidak berani Mendahului Nabi Sallallahu Dalam Setiap Kesempatan Makan kami Apabila bersama Dengan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ini adalah Merupakan Satu Kemuliaan Yang dimiliki Oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yaitu Kemuliaan Akhlak Ya Kemuliaan Akhlak Yang dimiliki Oleh mereka Terhadap Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bagaimana Para sahabat Nabi Sallallahu Disini Menempatkan Rasulullah Sallallahu Di dalam Satu Kedudukan Yang sangat Luar biasa Begitu Mereka Hormati Dan Begitu Mereka Muliakan Dengan Kapasitas Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang dimiliki Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dengan Kapasitas Yang dimiliki Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang pertama Nabi Bagi para sahabat Adalah Sebagai Seorang Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bagi mereka Adalah Sebagai Seorang Nabi Yang disini Terdapat Kedudukan Bagi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Porsi Yang harus Didudukan Oleh para sahabat Sebagaimana Mestinya Nabi Dan Rasul Kemudian Yang kedua Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Di para sahabat Berkedudukan Sebagai Seorang Ketiga Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Juga Berkedudukan Di hadapan Para sahabat Sebagai Seorang Seorang Guru Nabi Ini Sosok Yang istimewa Semua Sisi Ini Terkumpul Pada satu Pribadi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Sebagaimana Kesempurnaan Semua Hal Terkumpul Pada Nabi Sallallahu Yang tidak Bisa terkumpul Pada satu Pribadi Selain Daripada Pribadi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dijelaskan Kenapa Khulafa Rasyidin Yang empat Itu direkomendasikan Oleh Nabi Sallallahu Sebagai Kekhalifahan Yang harus Paling Ditaati Yang harus Paling Kuat Ditaati oleh Kau muslimin Kenapa Karena Dengan Terkumpulnya Keempat Kepribadian Ini Ini Menunjukkan Atau bisa dikatakan Memenuhi Memenuhi Seluruh Unsur Yang ada Pada diri Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi bisa dikatakan Bahwa Nabi Ini satu Bersama dengan Yaitu Abu Bakar Umar Usman Dan Ali Radiyallahu Alhamd Semua Kebaikan Semua Keutama Yang dimiliki Oleh empat Orang ini Terkumpul Pada diri Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Jadi kalau Kita Mengikuti Betul-betul Secara Benar Keempat Khalifah Ini Yang dimana Di keempat Khalifah Ini Terkumpul Apa yang dimiliki Oleh Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Secara Kebaikan Kebaikan Ajaran Ajaran Syariat Yang Mesti dijadikan Tuntunan Oleh Kaun Komuslim Ini baru Di kalangan Para sahabat Apalagi Setelahnya Semakin Berkurang Semakin Berkurang Kualitas Manusia Mungkin Sekian Ribu Manusia Dengan Keutamaan Kebaikan Baru Bisa Sama Dengan Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Dalam sisi Kesempurnaan Kesempurnaan Keilmuan Tidak dalam hal ini Tentunya Kita Dalam hal Kepemimpinan Di dalam Hal Dia sebagai seorang Sebagai seorang guru Nah disini Pelajaran bagi kita Sebetul Bukan sekalian Bahwa Para sahabat Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Memberikan Satu contoh Yang begitu Luar biasa Bagi kita Tentang Bagaimana Seharusnya Kita Meletakkan Mendudukan Seorang Pemimpin Atau seorang Guru Di hadapan Di hadapan Kita Di dalam Semua hal Salah satunya Ditunjukkan Ketika dalam Kesempatan Makan Jadi bahkan Bisa dikatakan Ketika Dalam Kesempatan Makan pun Bahwa seorang Seorang pemimpin Itu Seorang guru Itu Diletakkan Pada Letak Yang Mulia Sekali lagi Seorang pemimpin Dan seorang guru Harus Diletakkan Oleh Kalau pemimpin Oleh Abonya Kalau seorang guru Oleh muridnya Pada Tempat Yang Dimuliakan Bagi seorang Aqdo Kewajiban Meletakkan Pemimpin Pada Tempatnya Ini Akan Mendatangkan Kebaikan Keberkahan Begitu Juga Seorang murid Ketika Meletakkan Gurunya Pada Tempat Yang Mulia Maka Akan Mendatangkan Keberkahan Terhadap Ilmu Ilmu Ini Akan Mendatangkan Keberkahan Di dalam Ilmu Misalkan Bagaimana Meletakkan Seorang Guru Bahkan Ada Kisah Suatu Saat Imam Asyafi Sebagai Seorang Imam Madhab Itu Beliau Melihat Seekor Anjing Yang Mengangkat Salah Satu Kakinya Itu kan Hal Biasa Anjing Seekor Anjing Apabila Dia Mau Kencing Maka Seperti Itu Caranya Tetapi Saat Itu Imam Asyafi Belum Tahu Maka Datanglah Seorang Anak Kecil Di hadapan Imam Asyafi Kemudian Imam Asyafi Bertanya Kepada Anak Kecil Wahai Anakku Apa Itu Yang Terjadi Dengan Seekor Anjing Maka Anak Itu Menjelaskan Kepada Imam Asyafi Bahwa Itu Adalah Seekor Anjing Yang Mau Kencing Maka Disaksikan Betul Yang Terjadi Apa Yang Dijelaskan Oleh Anak Anak Tersebut Selang Beberapa Lama Kemudian Imam Asyafi Sedang berada Dalam Satu Majlis Disana Terdapat Murid Murid Imam Asyafi Yang Banyak Yang Sangat Mulia Pada Saat Itu Lewatlah Anak Yang Tadi Oleh Atau Yang Tadi Oleh Imam Asyafi Beliau Bertanya Tentang Seekor Anjing Kemudian Imam Asyafi Menyempatkan Diri Untuk Berdiri Dan Memberikan Penghormatan Kepada Anak Anak Itu Maka Ditanyakanlah Murid Murid Apa yang Kau Lakukan Wahai Imam Kemudian Beliau Menjawab Dia adalah Guruku Karena Telah Menyampaikan Satu Ilmu Terhadap Terhadap Kau Maka Masya Allah Dengan Kebesaran Ilmunya Dengan Kefakihan Yang Begitu Luar Biasa Mungkin Ini Salah Satu Sebab Dia Beliau Adalah Orang Yang Begitu Menghormati Setiap Orang Yang Telah Memberikan Ilmu Terhadap Terhadap Dengan Cara Memuliakan Orang Tersebut Ahmad Bin Hanbal Juga Seperti itu Ada Sebuah Kisah Beliau Menyampaikan Bahwa Selama Empat puluh Tahun Aku Tidak Pernah Berhenti Setiap Aku Selesai Solat Selalu Berdoa Allahum Magfir Li Muhammad Ibni Is Li Muhammad Ibni Idris Ash-Syafi'i Ya Allah Ampunilah Dan Rahmatilah Muhammad Bin Idris Ash-Syafi'i Karena Imam Ash-Syafi'i adalah Adalah Gurunya Atau mungkin Kita bisa Meniru Saudara-saudara Kita di kalangan Nahdiin Terlepas Dari berbagai macam Kurang yang mereka miliki Itu Masya Allah Luar biasa Kamu juga ikut Merasakan Ketika nilai-nilai Seperti itu Masih Masih terjaga Di lembaga-lembaga Pendidikan Pesantren Tradisional Pada waktu itu Kalau ketemu guru Itu sampai lari Sampai ngumpet Saking menghormatinya Jangankan untuk Untuk Bercanda Denganya Sekedar untuk menatap Wajahnya pun Tidak Tidak berani Dan ini juga dilakukan oleh Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka betul Bahwa diantara Diantara Sebab keberkahan Sebuah ilmu Adalah ketika Si pemilik ilmu itu Bisa menghormati Bisa menghargai Bisa mendudukan Gurunya Dengan Kedudukan Yang semestinya Sama halnya Seperti itu Kepada seorang Seorang pemimpin Sampai berdasarkan Nas-nas yang sangat jelas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menyampaikan Rangkaian yang jelas Barang siapa yang Mentaatiku Maka mentaati Barang siapa yang Mentaati pemimpinku Maka Dia telah Mentaatiku Barang siapa yang Telah mentaatiku Maka telah mentaati Allah Ini sebuah Perudukan yang Begitu luar biasa Keamiran itu Dan ini tidak Dijelaskan Apakah dia harus Harus levelnya Apa namanya Pemimpin tertinggi Atau level keberapa Setiap pemimpin Kepemimpinan apapun Hatta kepemimpinan Sapar sekalipun Kenapa harus seperti itu Karena Kemaslahatan itu Akan maksimal terjadi Dalam sebuah Kepemimpinan Ketika pemimpin itu Diletakkan Pada Kepemimpin Kepemimpinannya Kunna Kata para sahabat Nabi S.A.W Iza hadarna Ma'a Rasulillahi S.A.W Ta'aman Lamna Do'aidina Hatta Yabda'a Rasulullah S.A.W Sampai Selapar apapun mereka Tidak berani Mendahului Nabi Untuk menyentuh Makanan itu Karena dia sadar Sedang bersama Seorang pemimpin Dia sadar Sedang bersama Seorang guru Dia sadar bahkan Sedang bersama Dengan seorang Nabi dan Dan Rasul Dan ini juga perlu Diterapkan dalam Kehidupan rumah tangga kita Kemarin kita singgungkan Wawali Diwama Wama Wala Ini ayat yang Yang sebetulnya Harus menjadi perhatian Bagi setiap kita Orang tua Bahwa Wawali Kita ini sebagai Orang tua Kita ini sebagai Seorang ayah Sebagai seorang suami Sebagai seorang bapak Di dalam satu lembaga Yang kita pimpin Yang kita adalah Pemimpinnya Maka kita harus Hadir disana Sebagai seorang Seorang pemimpin Ini sudah Sudah anda sampaikan Nanti dicek ya Ke istri-istrinya Anda sudah sampaikan ini Kemarin Jadi hadirkan Suami-suami Ibu sekali ya Yang berstatus Sebagai suami Dan ayah Dari anak-anak Letakkan Dia adalah Sebagai seorang pemimpin Yang harus dihargai Dihormati Yang tidak boleh Sedikit pun Apa namanya Diceritakan Dibocorkan Kekurangan-kekurangan Yang dia lihat Di hadapan anak Ayah itu Harus terlihat Sempurna Sesempurna mungkin Di hadapan anak Karena kalau anak Melihat kekurangan Pada diri ayah Pada diri bapak Ini akan menjadi Celah bagi dia Untuk memberikan Pembangkangan Akan sulit Untuk diarahkan Dan ini juga Merupakan pesan Bagi kita semua Kita harus Sebisa mungkin Sejelek Apapun Di luar rumah Kita harus tampil Sempurna Di hadapan rumah Terutama di hadapan Anak-anak Anak kita Supaya kita mudah Untuk mengarahkan mereka Untuk menularkan Kebaikan-kebaikan Di dalam Rumah tangga Ini bisa Contoh disini Jadi kalau makan Di rumah itu Jangan Masing-masing ya Kita kan biasanya Banyak kan masing-masing ya Kalau cobalah Contoh Apa namanya Nabi SAW Dan para sahabat Jadi makan itu Tidak Tidak masing-masing Dalam satu piring Yang terpisah Tetapi Coba dalam Kalau bahas Sedikit apa ya Kayak nampan Gitu ya Nampan Kalau zaman Anak dulu Di pesantren Sampai Daun pintu Dipongkar Kalau gak ada Ini apa Keramik Di Terus makan Barang-barang Itu Di rumah wajib Contoh lah Karena bukan Wajibkan Satu yang tidak wajib Tapi Akan ada banyak Kebaikan-kebaikan Akan ada banyak Hal yang bisa kita Terapkan disana Untuk menanamkan Nilai-nilai yang Diajar oleh Nabi SAW Menghidupkan Sunnah Nabi SAW Menghadirkan kita Sebagai seorang Pemimpin Menunjukkan Tentang nilai-nilai Ada Bagaimana Nabi SAW Disini Begitu tegas Begitu keras Sampai Nabi SAW Menangkap Padahal Disini tadi Kan yang pertama Jahat siapa? Jahat Jariah Jariah itu apa? Tiflatun Sogi Sogirotun Anak perempuan Yang masih Kecil Yang kedua Siapa? Akro Akro Arobian siapa? Orang Arab Pedalaman Orang terbelakang Orang yang Dikatakan disini Dalam sara Orang yang telah Dikuasai oleh Kebodohan Orang bodoh Artinya apa? Dua macam orang Ini adalah orang yang diuzur Orang yang Kalau berbuat salah pun Diuzur Tidak apa-apa Tetapi Nabi masih bersikap Tegas disini Ini menunjukkan bahwa Apalagi orang yang Diluar kategori Yang diuzur ini Selain daripada Bermakna Bahwa itulah Nabi SAW Sangat Ihtiman Terhadap Bagaimana Perkembangan Akhlak Seorang Seorang Anak kecil Itu ya Kalau di rumah Makan Sama-sama Pakai Pakai Nampan Sebelumnya Berikan arahan Dulu Hal-hal yang Semacam ini Insya Allah Itu akan Akan menjadi Satu proses Pembinaan Yang luar biasa Itu akan Melekat Itu akan Melekat Pada diri Anak Kemudian Dia akan Tumbuh Dengan Kemuliaan Akhlak Kenapa Akhlak Begitu Penting Karena Ini memang Modal utama Modal utama Yang akan Mengiringi Perjalanan Kehidupan Seseorang Dan Kemuliaan Akhlak Ini Kemuliaan Akhlak Ini akan Memudahkan Orang Untuk Menyerap Berbagai Macam Nilai Yang lain Yang selain Akhlak Yang itu Kebaikan Kebaikan Bagaimana Nabi Sallallahu Persiapan Yang Begitu Kuat Tanamkan Pada diri Nabi Sallallahu Sallallahu Adalah Kekuatan Akhlak Alamin Itu kan Bukti Pengakuan Bukti Pengakuan Dari Masyarakat Kures Bahwa Dia adalah Orang Yang Berakhlak Baik Tetapi Kemudian Dengan Dengan Modal Itu pun Nabi Harus Jatuh Bangun Harus Bekerja Keras Masih Mendapatkan Penentangan Yang Luar Biasa Apalagi Kalau Da'wah Ini Tidak Dimodali Dengan Alamin Tidak Dimodali Dengan Kebaikan Kebaikan Ahlak Akan Lebih Sulit Lagi Ini Akan Menjadi Pintu Orang Malah Mencemoh Da'wah Akan Mencemoh Agama Itu Sendiri Yang Ditawarkan Oleh Orang Yang Tidak Memiliki Kebaikan Ahlak Itu Yang pertama Kata Di dalam Hadis Ini Ada Satu Pelajaran Bagaimana Sempurnanya Ahlak Yang Ditunjukkan Oleh Para Sahabat Nabi S.A.W. Dalam Memuliakan Nabi S.A.W. Dalam Semua Kapasitasnya Baik Sebagai Seorang Nabi Dan Rasul Sebagai Seorang Guru Maupun Sebagai Seorang Seorang Pemimpin Yang Ditaati S.A.W. Wa Minha Ayan Bagi Iza Kana Huna Kashah Sun Kabir Ala To'am Alla Yata Qaddam Ahad Qabla Akli Bal Yaj'al Unal Kabir Hual Ladi Yakulu Awalan Lian Tak Dum Bayna Yadil Kabir Gheru Munasib Gheru Adab Jadi Kalau Kita Apa Namanya Apa Bahasanya Tidak Memperhatikan Persoalan Ini Seleng Tidak Menerapkan Adab Maka Apa Namanya Ini Ada Hal Yang Sangat Buruk Kemudian Wa Minha Dan Berikutnya Inna Syaitana Ya Murul Insana Wayah Hussuhu Wayajuj Rahu Ala Fi'lima Layan Bagih Sesungguhnya Syaitan Itu Selalu Memerintahkan Wayahusuhu Dan Mendorong Manusia Ala Fi'lima Layan Bagih Untuk Melakukan Segala Sesuatu Yang Tidak Layak Yang Tidak Tidak Pantas Ini Setan Faham Bahwa Aktifitas Makan Seorang Muslim Seorang Mumin Itu Bukan Hanya Sebagai Aktifitas Biologisnya Semata Karena Seorang Muslim Makan Dan Minum Itu Bukan Untuk Memenuhi Kebutuhan Biologis Semata Tetapi Disana Ada Nilai Ibadah Ada Wilayah Ta'abudi Ini Dipahami oleh Setan Setan pun Paham Karena Setan Itu Dia akan Selalu Masuk Pada Setiap Kesempatan Ibadah Ibadah Hamba Hamba Allah Anak Anak Ada Itu kan Udah Udah Disampaikan Secara Tegas Kan Oleh Setan Sendiri Rabbi Ya Allah Karena Engkau Telah Menetapkan Aku Sebagai Makhluk Yang Sesat Maka Aku Akan Duduk Bagi Mereka Bani Adam Di Jalan Agama Di Jalan Menjalankan Ibadah Maka Hati-hati Ini Juga Pelajaran Bagi Kita Di Setiap Kita Mau Melaksanakan Ibadah Setelah Kita Menetapkan Niat Yang Lurus Maka Kita Harus Waspada Di Sekitar Kita Di Dekat Kita Ada Setan Yang Berusaha Akan Merusak Ibadah Ibadah Kita Semua Ibadah Seperti Itu Apalagi Ibadah-ibadah Yang Lebih Besar Ini Ibadah Makan Saja Yang Mungkin Bagi Kebanyakan Orang Tidak Disadari Sebagai Aktivitas Ibadah Kan Hanya Kalau Lapar Makan Gitu Aja Udah Nggak Ada Ibadah Setan Pun Hadir Disitu Apalagi Ibadah Ibadah Yang Lebih Besar Ini Kayak Taklim Gini Kalau Kita Nggak Hati-hati Ngantuk Pasti Kalau Nggak Hati-hati Kemana-mana Pikirannya Kalau Setan Ada Pasti Itu Udah Nggak Bisa Dipungkiri Dalam Jihad Dia Masuk Maka Banyak Orang Yang Gagal Dalam Jihad Dalam Dakwah Juga Masuk Dalam Mencari Ilmu Dia Masuk Dalam Kehidupan Rumah Tangga Dia Masuk Kan Banyak Hiasan-hiasan Tetan Dalam Rumah Tangga Istri Yang Begitu Terlihat Indah Sebelum Menikah Cantik Banget Tapi Beda Perasanya Kalau Sudah Satu Bulan Dua Bulan Empat Tahun Lima Tahun Bukan Keindahan Lagi Disitu Perjuangan Bagaimana Kita Melawan Kekuatan Setan Karena Setan Tahu Kan Orang Menikah Itu Apa Ya Orang Yang Menunaikan Setengah Agamanya Setengah Agamanya Itu Di Pernikahan Maka Dia tinggal Hanya Bertakwa Di Sebagian Tinggal Setengah Jadi Sebanyak Apapun Ibadah Orang Yang Belum Nikah Belum Dapat Yang Setengah Iya Kalau Dua Kali Kan Dua Tengah Artinya Artinya Apa Ini Bukan Ibadah Yang Kecil Ini Ibadah Yang Sangat Besar Maka Setan Pun Akan Datang Dengan Kekuatan Yang Seimbang Dengan Besarnya Ibadah Itu Dalam Hal Makan Sampai Setan Mencari Celah Memanfaatkan Kedua Orang Yang Lemah Ini Memanfaatkan Kedua Orang Yang Lemah Ini Jadi Dari Hadis Ini Yang Kedua Adalah Sesungguhnya Setan Dia Selalu Hadir Di Setiap Kesempatan Hidup Kita Apalagi Kesempatan Kesempatan Ibadah Kita Dia Akan Selalu Berusaha Merusak Aktifitas Ibadah Ibadah Kita Misalkan Kita Lihat Misalkan Dalam Al-Quran Dalam Surat 24 Ayat 21 Disini Ada Dinukilkan Ayat Allah Ya Ayuhal Lathina Amanu Hayo Orang Orang Yang Beriman La Tat Tabi'u Janganlah Kalian Mengikuti Khutuwati Syaiton Langkah Langkah Setan Wa Mayat Tabi' Khutuwati Syaiton Dan Barang Siapa Yang Mengikuti Langkah Langkah Setan Fa Innahu Sesungguhnya Setan Ya Murubil Fah Syaiwal Munkar Dia Memerintahkan Mengajak Membisikan Kepada Ke Kejian Wal Munkar Dan Kemun Kemunkara Jelas Jelas ya Hayat Ini Di antara Langkah Langkah Setan Adalah Apa Langkah Langkah Setan Sebutkan Disini Fa Innahu Ya Muru Bilfah Syai Wal Wal Munkar Ya Dan itu Kerugian Syabdur Syabdur Rahman As-Sa'di Bila Menjelaskan Ayat Keberapa Itu Ayat Ke 27 Satal Baqarah Al-lazina Yauquduna Ahdallahi Mimba'adi Mithaqih Wayaqta'una Ma'amar Allahu Bihi Ayyus Sala Waya Siduna Fil Ar Ula'ikahum Al-khasirun Itulah Orang-orang Yang Yang Rugi Beliau Menjelaskan Bahwa Kata Al-khasirun Orang Yang Rugi Dari Kalangan Orang-orang Beriman Yang Pertama Adalah Orang-orang Yang Melakukan Kekufuran Ya Orang-orang Melakukan Kekufuran Dengan Mushrik Dengan Munafik Dengan Berbagai Macam Hal Kekufuran Yang Buat Dia Ridah Daripada Agama Allah Subhanahu Yang Kedua Dengan Kefasikan Dengan Dosa-dosa Dosa Besar Yang Sunnah Kedudukan Akhlak Dimana Kedudukan Akhlak Dimana Kedudukan Adab Dimana Ada Hal-hal Yang Wajib Ada Hal-hal Yang Yang Sunnah Kita Jangan Pernah Menyepelekan Bahwa Itu adalah Hal-hal Yang Sunnah Dalam Pemahaman Ayat Tadi Bahwa Ketika Kita Menyepelekan Terhadap Hal Ini Terhadap Akhlak Ini Juga Itu Merupakan Di antara Orang-orang Yang Yang Al-Khasirun Yang Yang Merugi Karena Itu adalah Merupakan Bagian Daripada Jalur-jalur Yang digariskan Oleh setan Untuk Menyesatkan Manusia Daripada Lurusnya Sirotolmus Mestaqe Kita harus Paham Itu Maka hati-hati Seorang Mumin itu Orang yang Sangat hati-hati Di setiap Langkah Maka Itu kan Gambaran Yang dibuat Oleh Umar Ibn Khotob Bahwa Orang yang Bertakwa itu Adalah Ibarat Orang yang Berjalan Di sebuah Track Jalur Yang Disana Banyak Lubang Dan Dan Duri Dia akan Sangat hati-hati Di setiap Langkahnya Takut Tertusuk Duri Takut Terperosok Kepada Lubang Itulah Seorang Mumin Di semua Aktifitas Ada nilai Ibadah Yang dia Harus Bertakwa Disana Yang dia Harus Disiplin Di dalam Menjalankan Nilai-nilai Syariat Allah Subhanahu Wata Di antara Sundah-Sundah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Di antara Persoalan Ini InsyaAllah Kalau Apa namanya Kalau kita Kalau kita Perhatian Dalam Persoalan Ini Ini masih Sering Kalau Pulang Taklim Aqua Gelas Masih Banyak Masih Nisa Ada Banyak Hal Ada Banyak Hal Yang Harus Terus Kita Perbaiki Karena Itu Bukan Hal Sepele Kalau Kita Melihat Bagaimana Respon Nabi Sallallahu Sallam Sampai Melakukan Hal Seperti Ini Yang Berikutnya Sesungguhnya Orang Apabila Dia datang Di pertengahan Jamuan Maka Dia harus Membaca Bismillah Walayakul Dia jangan Mengatakan Samal Awaluna Kobli Sudah Salam Ini Sebelum Saya Orang-orang Sudah Mengucapkan Bismillah Sebelum Saya Tidak Boleh Mengatakan Seperti Itu Tetapi Dia harus Sendiri Mengucapkan Salam Maka Disini Ada Pembicaraan Disini Bagaimana Tentang Ketika Kita Makan Bersama Sama Pertama Apakah Yang Membaca Basmalah Itu Setiap Orangnya Atau Cukup Seorang Pemimpin Di antara Di antara Mereka Atau Salah Satu Di antara Di antara Mereka Awal Jawab Habu Kemudian Saya Menberikan Jawaban Meskipun Ini Bukan Satu Satunya Pendapat Di dalam Masalah Ini Ada Perselisihan Perselisihan Tapi Disini Adalah Apa Yang Diambil Oleh Atau Yang Dinyatakan Oleh Saya Iza Kanal Wahidu Sama Sirron Fa Inna Tasmiyatahu La Takfi Jadi Apabila Apa Namanya Dalam Jamuan Berjamaah Kemudian Salah Seorang Di antara Mereka Mengucapkan Bismillah Tetapi Sir Ya Tidak Tidak Jahar Tidak Tidak Nyaring Maka Bacaan Bismillah Tidak Mencukupkan Kepada Yang Yang Lain Karena Yang Lain Tidak Mendengarkan Ucapan Bismillah Tersebut Dan Apabila Dia Membaca Bismillah Jahron Secara Nyaring Dan Dia Meniatkan Bacaannya Untuk Mewakilkan Yang Lain Seluruhnya Fakod Yukol Kata Salus Saymin Maka Sungguh Telah Ada Pendapat Inna Takfi Maka Ucapan Bismillah Seperti Itu Men Cukupi Tapi Fakod Yukol Dan Apa Namanya Telah Ada Pendapat Al Afdol Anna Kulla Insan Yusami Linapsihi Yang Afdol Itu Adalah Setiap Orangnya Membaca Bismillah Linapsihi Untuk Dirinya Wahada Akmal Wahsan Dan Ini Lebih Sempurna Dan Lebih Lebih Baik Ada pun Orang Yang Terlambat Orang Yang Terlambat Tetap Apa Namanya Dia Harus Membaca Bismillah Jadi Ini Tentang Kerudukan Bismillah Yang Kalau Kita Lihat Dari Hadis-hadis Sebelumnya Yang Dimuat Disini Bahwa Kerudukan Membaca Bismillah Itu Hukum Nyawa Wajib Meskipun Ada Ulama Yang Mengatakan Itu Adalah Sunnah Tetapi Yang Lebih Kuat Dari Pendapat Pendapat Yang Ada Itu Adalah Berkedudukan Wajib Karena Hadis Bismillah Itu Disatu Paketkan Dengan Tiga Adab Yang Pertama Bismillah Yang Kedua Makan Dengan Tangan Kanan Kewajiban Makan Dengan Tangan Kanan Tidak Boleh Dengan Tangan Kiri Kemudian Yang Ketiga Adalah Apa Namanya Makan Mimma Mimma Yalik Yaitu Makan Dari Sesuatu Yang Yang Terdekat Kata Kata Maman Awis Sendiri Di Dalam Penjelasannya Terus Ini Saya Menjelaskan Seperti Itu Jadi Kalau Makan Dengan Tangan Kanan Itu Hukumnya Wajib Dan Makan Dengan Tangan Kiri Hukumnya Haram Karena Itu Diletakkan Pada Hadis Yang Satu Paket Maka Membaca Bismillah Pun Sama Hukumnya Seperti Makan Atau Hukum Makan Dengan Tangan Kanan Sama Wajibnya Seperti Itu Kemudian Yang Terakhir Dari Hadis Ini Bukan Yang Terakhir Sebelum Terakhir Dan Di Antara Faidah Faidah Hadis Ini Menunjukkan Bahwa Annalish Syaiton Yadan Setan Memiliki Tangan Ya Lianna Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Amsaka Biyadihi Nabi Menahan Menahan Tangan Jadi Setan Memiliki Tangan Ini Pentingnya Apa Pentingnya Kita Meyakini Postur Atau Makhluk Daib Jadi Meyakini Bagaimana Bentuk Makhluk Gaib Itu Memang Harus Berdasarkan Dalil Ya Harus Berdasarkan Dalil Tidak Boleh Apa Namanya Tidak Boleh Tidak Berdasarkan Dalil Itu Jadinya Tahayul Ya Itu Jadinya Tahayul Jadi Kalau Kita Membayangkan Bahwa Atau Meyakini Bahwa Makhluk Gaib Ini Memiliki Fisik Memiliki Bentuk Seperti Itu Dan Ini Sementara Tidak ada Dalil Yang Menjelaskan Itu Adalah Tahayul Apalagi Sampai Jelas Banget Detil Kayak Kita Banyak Sampai Ada Tuyul Sundul Bolong Suster Ngesot Suster Sekolahnya Dimana Itu Bagian Tahayul Tidak ada Dalil Menjelaskan Hal itu Meskipun Ada Kan Jenis 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 Mencuri 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 Tapi Bukan Tuyul Tidak ada Menjelaskan Tuyul Memang Ada Bentuk Kejahatan Seperti Itu Nyuri Nyuri Nyolong Kita Jadi Tuyul Lalu Alam Ya Itu Ini Yang Kemudian Wa Minha Aydan Anna Hazal Hadis Ayat Min Ayat Rasuli Sallallahu Aleyhi Wasallam Haythu A'lamahu Allahu Ta'ala Bima Hasola Fihadih Al-Qisah Wa An-Nas Syaitan Dafa'ahuma Dafa'al Arabi Wal-Jariyah Wa An-Nahu Amsaka Bi Aydihim Aydih Salasah Bi Yadihil Karimah Sallallahu Wasallam Di dalam hadis ini juga Kita mendapatkan Satu petunjuk Dari hadis ini Bahwa Nabi Sallallahu Wasallam Adalah Betul-betul Sebagai seorang Nabi Dan Rasul Karena Dibuktikan Salah satu Tanda Kenabian Dan Kerosulannya Di dalam hadis Ini Yaitu Nabi Mampu Melakukan Sesuatu Mampu Melihat Sesuatu Dan Memahami Sesuatu Yang tidak Difahami Oleh manusia Biasa Berdasarkan Wah Wahyu Karena diantara Tanda Kerosulan Itu Adalah Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengajarkan Ilmu 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 Ketika Dibaitul Kemudian Bertanya Kepada Nabi Dan Nabi Menjelaskan Bahwa Siapa Itu Nah Disini Nabi Menjelaskan Para sahabat Bahwa Nabi Menyaksikan Bahwa Di balik Kedua Orang Ini Ada Makhluk Yang Nabi Saksikan Yang Nabi Lihat Dan Bahkan Mampu Nabi Nabi Pegang Mampu Nabi Tangkap Yaitu Syaitan Artinya Bahwa Ajaran Ini Adalah Ajaran Nabi Ajaran Asli Yang Datang Dari Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Nabi Yang Sama Yang Mengajarkan Tentang Ajaran Yang Lahi Nabi Yang Sama Yang Mengajarkan Tentang Poligami Iya Betul Ini Yang Jelas Nabi Yang Sama Yang Menjelaskan Tentang Hukum Poligami Artinya Apa Bahwa Segala Sesuatu Yang Datang Melalui Nabi Sallallahu Dan Bila Ajarkan Bahkan Bila Praktekan Itu Adalah Bagian Daripada Rahmatan Lil'alamin Bagian Daripada Kalimat Yang Allah Sampaikan Ini Kasih Sayang Allah Ini Kebaikan Dari Allah Hanya Kebodohan Kita Saja Hanya Sahwat Kita Yang Masih Dikuasai Oleh Setan Kita Belum Memahami Itu Sebagai Sebuah Kebaikan Kita Belum Menerima Itu Sebagai Sebuah Kebaikan Ini Pun Seperti Itu Kadang Kadang Kita Masih Menyepelekan Kita Kadang Masih Kurang Menghargai Terhadap Terhadap Nilai Nilai Ini Sekarang Makan Masih Seenak Minum Masih Seenak Padahal Ini Adalah Sebuah Nilai Yang Terkurung Terbingkai Dengan Kalimat Rahmatan Lil'alamin Aku Tidak Mengutusmu Kata Allah Rasulullah S.W. Illa Rahmatan Kecuali Sebagai Rahmat Maka Setiap Ajaran Yang Disampaikan Itu Rahmat Dari Allah Ini Kasih Sayang Allah Cuman Kita Kadang-kadang Masih Masih Tidak Berterima Kasih Masih Apa Namanya Ogahan Terhadap Kasih Sayang Kalau Dipahami Seperti Itu Harus Jadi Ajaran Ini adalah Ajaran Yang Hal-hal Seperti Ini Bukan Hal Yang Sepele Maksudnya Tapi Hal-hal Yang Harus Betul-betul Kita Syukuri Dengan Cara Kita Jaga Dengan Dengan Sebaik-baiknya Jadi Memang Di dalam Hadis Ini Jelas Bagaimana Tanda Kerasulan Itu Terlihat Tampak Pada Diri Nabi S.W. Ini Semakin Menguatkan Semakin Menguatkan Keimanan Para Sahabat Nabi S.W. Menyaksikan Pada Saat Itu Dan Juga Harus Semakin Menguatkan Keimanan Kita Terhadap Kerasulan Nabi Muhammad S.W. Nah Kemudian Ini Yang Terakhir Kayaknya Masih Masih Wamin Oh Oh Ya Betul Ini Yang Terakhir Sesungguhnya Apabila Kita Sedang Makan Kemudian Kemudian Datang Seseorang Kemudian Dia Dia Juga Makan Tetapi Kita Tidak Mendengar Dari Orang Itu Ucapan Salam Tahanlah Tangan Orang Tersebut Hatta Yusami Sampai Dia Membaca Bismillah Sebagai Bentuk Perhatian Kasih Sayang Ataupun Apa Bagian Daripada Amar Ma'ruf Yang Dajak Nabi Sallallahu 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 Sampai Hal Seperti Ini Jadi Perhatian Nabi Luar Biasa Hal Seperti Ini Memang Diperhatikan Itulah Memang Nabi Guru Yang Sangat Yang Maha Sempurna Yang Sangat Sempurna Guru Yang Luar Biasa Bagi para Sahabat Nabi Sallallahu 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 Nabi Nabi Menahan Biaidihim Terhadap Tangan Mereka Yaitu Tangan Jari Dan Tangan Robi Sehingga Hal itu Menjadi Perhatian Bagi Orang Ini Kemudian Mereka Akan Selalu Mengingat Kejadian Ini Dan Tidak Melupakan Bismillah Di Masa Yang Akan Datang Nah Itu Mungkin Apa Namanya Apa Yang Dijelaskan Sebagai Sarah Terhadap Hadis Ini Oleh Saya Lu Saimin Untuk Mensarahi Hadis Ini Jadi Ada Beberapa Pelajaran Yang Sangat Penting Yang Terdapat Terlalu Disini Tentang Kemulian Ahlak Tentang Konsep Kepemimpinan Terus Kemudian Kebijaksanaan Seorang Guru Dan Dan Seterusnya Baik Karena Cukupan Sekian Kurang Lebihnya Mohon maaf Terima Seterusnya 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 Terima kasih.